Akhirnya buaya yang serang warga Kota Waringin Timur saat beraktivitas di sungai pada sedih 21 Oktober 2024 malam waktu Idodesya Barat tertangkap. Tepatnya warga di Desa Parebok, Kecepatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, geger akibat seragan buaya. Buaya di Kota Waringin Timur, Desa Parebok berukuran besar itu tampak dikepung warga. Dari video yang beredar, warga terlihat membalikan posisi buaya. Di unggahan akun Instagram info Kota Sampit, terekam penampakan buaya berukuran jumbo itu. Kepala Resort Sampit Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah, Murian Shah, membedarkan kejadian tersebut. Dirinya pun belum bisa menjelaskan kronologi serangan buaya pada warga yang terjadi di Desa Parebok. Ia mengatakan bahwa pencarian dilakukan oleh warga setempat dan dibantu pihak kepolisian serta TNI. Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga yang diserang oleh buaya dikabarkan telah meninggal dunia. Informasi lainnya, buaya yang menyerang warga pun juga ditombak oleh warga yang mencari jasad korban. Informasi dihimpun, korban bernama Badaruzaman, 53 tahun, warga Desa Parebok, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dia tewas, mengalami luka parah di wajah dan lenggan kanannya setelah diterkam buaya pada Senin malam sekitar pukul 21.30 waktu Idodesya Barat. Informasi dihimpun, peristiwa khas itu berpula ketika korban berniat mandi di sungai Parebok yang berada tepat di seberang rumahnya. Tepat di seberang poskes Desa Parebok, saat sedang berada di tepian lanting, tiba-tiba muncul seekor buaya yang langsung menerkam dan menarik korban ke dalam sungai kecil tersebut. Kejadian yang berlangsung sangat cepat itu sempat dilihat salah seorang warga yang kebetulan juga berada tidak jauh dari tempat kejadian. Setelah dilakukan pecarian, korban ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa sekitar pukul 23.00 waktu Idodesya Barat. Jasad korban ditemukan berada di pinggir sungai.